selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku akan mereview monster lagi guys monster figure monster lagi dari seri Ultraman dan ini namanya namanya monster burung ini monster burung nah gitu dan biar lebih jelasnya langsung aja aku zoom ya biar kalian bisa lihat detilnya seperti apa yuk nah ini dia guys detilnya ya keren ya ini mantap ini ya tapi ini memang sayapnya gak bisa digerakkan ya ini ya kamu itu detilnya aku salut ini keren nah detil lumayan detilnya lumayan detil ini di muka ini ya ada warna metallic gold ya ini gold yang bagian paruhnya kemudian matanya ada metallic merah ya kemudian ini nah kukunya juga gold ya ini tuh kalau kakinya polos ya ini jadi warna dasarnya ini kan seperti merah marun gitu ya ini warna dasarnya ini kemudian sayarnya ada warna merah-merah dan ada warna kuninya ya gitu tuh keren duri-durinya juga bagus nih ya itu kemudian artikulasinya cuma tangannya aja ya ini ya ini atas bawah aja ini nah ini itu aja kemudian oh iya untuk bahannya sendiri ini dari karet ya guys oh ya lupa ini ekornya juga dapat diputar guys nah ini bahannya dari karet guys jadi aman guys itu kalau kalian mau main seperti perang-perangan gitu aman ini ya nggak nggak bakal rusak cuma hati-hati catnya mudah ngelupas aja gitu waktu kalian main perang-perangan itu aja ya tuh soalnya kan ini memang untuk benar-benar untuk anak-anak ya ini ya gitu jika kalian yang sudah berumur ya nggak apa-apa lah untuk dijadikan koleksi dipajang di armari display atau dibuat diorama gitu ya okelah ya nggak usah buat main perang-perangan nggak apa-apa gitu aku suka ya ini model model apa kepalanya ini keren guys tuh cukup detil ya aku sih suka banget nih model kepalanya dan pewarnaannya di daerah kepala ini detil banget sih oke tuh dan nah ini guys dapet ini guys dapet kartu ya kalau beli Ultramaster series tuh pasti dapet kartu ini nah ini ada tulisan Ultraman kemudian ada tulisan Ultramaster series kemudian nih seperti biasa ada gambarnya ya monsternya si apa namanya ini shoygor nah shoygor ini kemudian ada nomornya guys ada nomornya 142 ya kemudian ada tulisan bahasa Jepang nggak bisa baca mungkin apa ya ini hmm data diri atau data diri atau keterangannya tentang monsternya ini tuh kemudian ada logo bandainya gitu dan biasanya kalau kartu seperti ini ya kalau aku aku simpen sih guys gitu tuh emang-emang kalau dibuang sih nih kalau aku loh disimpan ya sebagai apa ya ya di koleksi aja sih ini karena juga bagus ya ini gambarnya juga bagus itu aja ya gitu guys kalau dijadikan teman titur juga bagus gak sini wah keren gitu nah oke guys mungkin sekian dulu review singkatku tentang yang Ultra Monster series si apa namanya Soigor nah lupa terus sorry nah si Soigor nomor 142 ya semoga kalian suka ya guys dengan review ku yang ini hmm jangan lupa untuk klik like dan share lah sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian ataupun fans dari seri Ultraman yang di seluruh Indonesia dapat menaksikan juga video review ku yang ini gitu guys oke guys sampai jumpa lagi di video review ku berikutnya daaah